Assalamualaikumussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Semoga untuk cepat sehat Amin Baik Kita mulai insyaallah Ini anda lagi di santrin Jadi kadang ada suara-suara Masuk Mohon dimaklum Masuk Recording in progress Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama sama kita hormati Pengurus Fasid Alikwan dan Malik Dan Yayasan Alikwan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati para pengurus Memberikan pahala lebih Bagi para pengurus Kemudian juga kepada seluruh Peserta pengajian online Kitab 80 hadis pilihan Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini Kita kembali melanjutkan Kelajaran kita mengenai hadis Dan kita berada di hadis yang ke-16 ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Memperkahi kita Juga memberikan kepada kita Taufiq Dan hidayah Dan istiqamah Hingga kita Akhiri kita dengan Pengakhiran yang baik Amin Ya Rabbul Alam Hari ini insya Allah Kita akan membahas hadis ke-16 Dan insya Allah Hadisnya tidak banyak Sangat singkat insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Hadis ke-16 Kudulnya adalah Mengkhususkan hari Jumat Dengan puasa Hukumnya makhruh Kudulnya sudah jelas ini Jadi Berpuasa pada hari Jumat Khusus Jumat saja Hukumnya makhruh Berdasarkan hadis Yang ada di hadapan kita ini Yaitu dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kita baca hadisnya An Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqul La yasumu Ahadukum Yawmal Jumu'ati Illa yawman Qablahu Auba'adahu Yang artinya Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Yang berkata Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Janganlah salah seorang Diantara kalian Berpuasa pada hari Jumat Kecuali Berpuasa juga Sehari sebelumnya Atau sesudahnya Kecuali diikuti dengan Puasa hari Kamis Atau Sabtu Begitu kurang lebih Teks hadisnya Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Baik Ada pun Perniwayat hadis Atau perawinya Yaitu sahabat Nabi Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dan kita sudah tahu Siapa itu Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Beliau adalah Sahabat Nabi Yang merupakan Pimpinan Orang-orang Fakir miskin Di Masjid Nabawi Saat itu Beliau adalah Sahabat Nabi juga Yang paling banyak Meriwayatkan Atau menghafal hadis Dan sampai kepada kita Yaitu Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Baik Beberapa faedah hadis Apa yang bisa kita ambil Dari hadis ini Yang pertama Tidak semestinya Seorang Muslim Mekhususkan Hari Jumat Dengan berpuasa Kecuali Jika bertepatan Dengan kebiasaannya Misalnya begini Misalnya Dia biasa puasa Daud Dia puasa Daud Hari Rabu Hari Kamis Terbuka Kemudian Hari Jumat Dia harus Puasa Daud Maka Dia puasa Kemudian Sabtu Dia tidak Puasa lagi Jadi Jumatnya puasa Sabtunya tidak Kamisnya tidak Berarti Jumat saja nih Boleh atau tidak Boleh karena Dia puasa Daud Karena dia sudah biasa Rutin Puasa Daud Maka hari Jumat Saat itu Dia berpuasa Tidak mengapa Tetapi jika Hanya Jumat saja Misalnya Anda mau puasa Sunnah Puasa Sunnah Puasa Sunnah apa? Puasa Sunnah Namanya Misalnya Namanya Puasa Sunnah Tiga hari setiap bulan Misalnya Ada namanya Puasa Sunnah Tiga hari setiap bulan Boleh kita puasa di Ayamul Biq Di tanggal 14 14 15 Tiga hari 13 14 15 Boleh juga kita puasa Di tanggal Berapa saja? Hari apa saja? Misalnya Anda mau puasa nih Nanti Di tengah bulan Misalnya Bulan Zulqadah Anda mau puasa Di bulan Zulqadah Mengamalkan puasa Misalnya Tiga hari sebulan Harinya bebas Hari apa saja Dan Anda memilih Hari Jumat Padahal bukan Kebiasaan Anda puasa Hari Jumat Dan bukan Kebiasaan Anda puasa Sunnah Tapi Anda milih Jumat saja Jumat itu Sebagai hari untuk Puasa Saat itu Tidak Kamis Tidak ikut Kamis Tidak ikut Sabtu Hanya Jumat saja Khusus Maka tidak boleh Tidak boleh Mau khususkan Jumat Untuk puasa Atau misalnya begini Anda Ingin puasa Di bulan Rajab Bulan Rajab adalah bulan yang disucikan Boleh kita puasa di bulan yang Disucikan Allah Anda mau puasa Di bulan Rajab Selama 4 kali Jumat Jumat 1 Jumat 2 Jumat 3 Jumat 4 4 kali Jumat di setiap bulan Rajab Anda puasa Ini juga tidak boleh Jadi tidak boleh Mau khususkan hari Jumat untuk puasa Kecuali Kecuali apa Kamis Jumat 2 hari Kamis Jumat Diikuti dengan Kamis Boleh Atau Diikuti dengan Sabtu Jumat Sabtu Ini boleh Nah Kapan kita boleh Puasa Jumat Kapan kita boleh puasa Jumat saja Tidak diikuti dengan Kamis Dan tidak diikuti dengan Sabtu Yaitu Apabila Kita sudah biasa Melakukan suatu puasa sunnah Suatu puasa sunnah yang rutin Contohnya Daud Contohnya puasa sunnah rutin Ayamul Bil Silahkan Kalau jatuh Di hari Jumat Kemudian juga Misalnya puasa sunnah Arafah Jatuhnya Jumat Boleh Silahkan puasa Hanya Jumat saja Atau misalnya puasa Ashura Anda mau puasa Ashura Saja Tidak mau tesua Mau Ashura Hari Jumat Saja Boleh silahkan Puasa Ashura Di hari Jumat Tidak mengapai Karena ada Ada Pendalilan khusus namanya Pendalilan Ada anjuran sunnah Puasa Ashura Tanggal 10 Zulidjah Ternyata Ashura 10 Muharrab 10 Muharrab Ternyata jatuhnya Di hari Jumat Maka boleh kita puasa Ashura di hari Jumat Saja Tidak ikut Kamisnya tidak ikut Juga yang dibolehkan Di antara fatwa dari Dewan Fatwa di Saudi Di antara pembolehan Puasa Jumat Saja Adalah Puasa Kuasa Anda mau kuasa Kuasa Ramadhan Senin tidak puasa Selasa tidak puasa Rabu tidak puasa Kamis tidak puasa Jumat lah Ini mau puasa Karena dari Senin sampai Kamis Banyak tamu Jumat Anda mau puasa Baik Jumat mau puasa Sabtunya tidak ada tamu lagi Boleh gak Hanya Jumat Saja puasa Tapi niatnya kuasa Kuasa Ramadhan Ini dari fatwa 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 Dewan Fatwa Saudi Membolehkan Kuasa Jumat Saja Untuk 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 Bagi yang Telah lewat Ramadhan Sempat Bolong puasanya Maka boleh Ya Jadi seperti itu Jadi sangat mudah Difahami Hadis ini Sangat mudah Insya Allah Dan hukumnya Hukum larangannya Hukum larangan Puasa hari Jumat Saja Itu hukumnya makruh Bukan haram Makruh Bukan haram Kemudian Faedah yang kedua Hari Jumat merupakan hari Untuk berdoa Berzikir Dan ibadah Serta mencari kebaikan Dari rezeki Oleh karena itu Tidak disunahkan Untuk dikhususkan Dengan puasa Tidak disunahkan Khusus untuk puasa Kerana Hari Jumat adalah hari Kebaikan Hari Untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Faidah kuudiatu Salatu Fantashiru Fil Ardu Wabtahu Min fadli Allahi Waazkurullaha kafira Apabila telah selesai Salat Yang ini Salat Jumat ini Maka Fantashiru Fil Ardu Maka silahkan Pertebar Pertebaranlah Di muka bumi Dan carilah Karuni Allah Wabtahu Min fadli Allahi Carilah Rizki Allah Wazkurullaha kafira Dan Berzikirlah Kepada Allah Sebanyak-banyaknya Jadi sambil mencari Rizki Jangan lupa Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi disini Ada anjuran Setelah salat Jumat Silahkan mencari Rizki Khaidakquadiyatus Salah Setelah selesai salat Salat Jumat Silahkan mencari Rizki Salat yang lain juga Tidak apa-apa Tapi ayat ini Turun Berkenaan dengan Salat Jumat Berdasarkan ayat ini Maka hari Jumat adalah Hari Mencari Rizki Mencari karunia Bukan hari berkuasa Ya Jadi bukan hari berkuasa Jadi silahkan Hari Jumat Diisi dengan Amal-amal yang lain Dengan doa Dengan zikir Dengan mencari kebaikan Mencari Rizki Dengan membantu orang lain Silahkan Di hari Jumat Tidak dengan mengisinya Dengan kuah Ada amalan lain Dengan ayat surat Al-Kahfi Dengan memperbanyak salawat Dengan salat ke masjid Bagi yang laki-laki salat Jumat Yang berkuat Jika ingin salat Jumat Juga boleh silahkan Jadi Ada amalan-amalan lain Yang khusus Di hari Jumat Dan tidak Boleh Menjadi Hari spesial Untuk kuasa Tidak boleh Hukumnya makruh Hukumnya makruh Nah begitulah hadis Nabi SAW Dan Nabi SAW punya istri Namanya Juwairiyah Juwairiyah pernah Berpuasa Di hari Jumat Kata Nabi SAW Apakah engkau sedang puasa Wahai Juwairiyah Istri Teh Kemudian kata Juwairiyah Radhiallahu anha Ya wahai Rasulullah Saya puasa Saat itu hari Jumat Kemudian kata Nabi SAW Apakah engkau puasa kemarin? Hari Kamis Kata Juwairiyah Tidak ya Rasulullah Kemudian Kemudian kata Nabi Besok hari Sabtu Mau puasa enggak? Tidak Ayah Rasulullah Jadi saya enggak Mau puasa besok Sabtu dan Kamis juga Saya enggak puasa kemarin Maka kata Nabi SAW Aftiri Kalau gitu bukalah Makan Jangan kau puasa hari Jumat Ya Jadi larangan puasa hari Jumat Hukumnya makroh Karena hari Jumat Hari kebaikan Hari Ujari Hazri Dan dalam hadis lain Ada disebutkan bahwa Hari Jumat adalah Hari Raya Hari Raya Hari Raya umat-umat Islam Yang ini hari makan Hari makan Bukan hari berpuasa Nah hadisnya hanya sesederhana ini Tidak ada yang sulit dalam memahami hadis ini Anda kira selesai ya hadisnya Singkat ini Ya Silahkan nanti kita diskusi jika ada yang ingin tanya Wallah Waratullah Waratullah Baik Jasa kelahiran Untuk materi hadis yang lumayan singkat ini ya Hadis 16 Berkait dengan Menghususkan hari Jumat Dengan puasa kebunya makroh Belum ada Kalau sudah ada yang masuk Sekitar pertanyaannya Saya bacakan dulu Dari Ibu Siti Sadia Bismillah Assalamualaikum Ahmad Nostad Isi pertanya Kalau berpuasa di hari Jumat Tanpa diri Sehari sebelum Kamis Atau sesudah Sabtu Ketika seorang disandalkan Pada alasan Memenuhi Najar Karena janji Yang sudah Ucapkan Sebagai Sebelumnya Misalnya Bernazar puasa Ketika Simbu Dari penyakit Atau anak yang lulus sekolah Apakah tetap tidak Boleh Ustaz? Nah Nazar itu adalah Wajib Sama dengan Fadha Fadha itu wajib Maka puasa Fadha atau Nazar Di hari Jumat Seperti Seperti yang tadi Difatwakan oleh Dewan Fatwa Dari Saudi Lajnah Da'imah namanya Dewan Fatwanya Membolehkan Jika Dia adalah puasa Wajib Sebab apa? Sebab Wajib itu hutang Kepada Allah Yang harus ditunaikan Maka Tidak mengapa Puasa di hari Jumat Bagi Qadha Dan Nazar Nah Demikian Allah Tapi tentu Ya Tapi tentu Begini Kan bertentangan ya Dengan hadis ini ya Ada Fatwa boleh Betul? Ada Fatwa Fatwanya boleh Karena apa? Karena apa tadi? Karena Qadha dan Nazar Hukumnya Wah? Wajib Wajib Jadi ada Fatwa Pembolehan Tapi Kita ini dalam beribadah Supaya tidak menabrak Antara Fatwa dengan Haji Sebaiknya jangan Dilakukan seperti itu Ya Fatwanya boleh Karena Dalam Fatwa itu Tadi mengatakan bahwa Qadha wajib Nazar wajib Mengasilahkan Kuasa Jumat Karena wajib itu harus Segera ditunaikan Sebelum wafat Maka silahkan Kalau memang Jumat itu Harus puasa Puasa Silahkan Nah Sementara ada Larangan Puasa hari Jumat ini Yang kita bahas sekarang Dan Fatwa boleh Ada larangan dari Nabi Fatwa membolehkan Atas pertimbangan Ya Maka bagaimana kita Menyikapinya Maka Maka Sebaiknya Walaupun Allah atau Nagar Lakukanlah Selain Jumat Nah itulah gampangnya Itu lebih aman Namu Allah Baik Belum ada lagi yang masuk Mungkin di Buka aja Sesi banyak jawab Kalau ada yang bertanya Kami persilahkan Amin Silahkan Bapak Ibu Kalau yang mau bertanya langsung Termasuk Syawal Syawal nanti Syawal nanti Syawal Syawal itu Waktunya 29 hari Eh Dikurangi 1 28 Karena 1 Syawal tidak boleh 28 hari Ada waktu Itu sebaiknya Jangan puasa Jumat Ya Jangan Jumat Kecuali Diirini Dengan Kamis Atau dengan Selatan Nah Demikian Insya Allah Baik Ada yang mau bertanya langsung Silahkan Bisa langsung dibuka Mikrofon Ada yang mau bertanya Bapak Ibu Teman-teman sekalian Silahkan Hadisnya Sangat mudah difahami Ini Jangan puasa hari Jumat aja Ya udah itu Nah Ini Larangan ya Disini La Ya Ya Jangan Larangan Larangan itu Bisa Bisa dua Bisa Larangan haram Bisa Larangan Makruh Di hadis ini Larangan makruh Bukan larangan haram Jadi tidak semua larangan itu Haram Bisa makruh Siapa yang memahami Larangan ini makruh atau haram Ahli ilmu Tentu Para Ulama yang berilmu Mereka tahu Ini larangan ini larangan makruh Bukan larangan haram Banggo silahkan ada yang mau bertanya Apa sudah paham semua Bu Siti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa yang tadi Ustaz sampaikan itu Bahwa hadis ini menjadi dalil makruhnya Mengkhususkan hari Jumat itu untuk puasa Dan Nabi pun tadi Bersabda itu Boleh mempuasakan hari Jumat Pengecualiannya Itu contohnya seperti puasa Itu ya Ustaz ya Kata Ustaz tadi sampaikan itu Puasa Yang tiga hari berturut-turut itu kan Setiap bulan Setiap bulan sekali Tanggal 13, 14, 15 Itu boleh Ustaz ya Anda yang kata memang itu Dimulainya hari Jumat itu Tidak masalah Ustaz Misalkan kita melakukan makannya Jumat Sabtu Minggu Tidak masalah Boleh Nah boleh 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 Bu Boleh Ustaz mohon maaf Ini sekali lagi Ini satu pertanyaan lagi Tapi mohon maaf Sekali lagi di luar tema Boleh ya Contohnya amalan Bulan amalan Setiap hari Jumat Itu kan membaca Surat Al-Kahfi Nah Bahkan ada hadis juga Dari An-Nasai itu Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi Pada hari Jumat Dia akan disinari Dari cahaya diantara Dua Jumat Contoh bacaan Surat Al-Kahfi itu Andai kata memang Anak itu kan tidak selesai Misalkan ya Apakah tetap akan disinari Cahaya antara Dua Jumat Ustaz Atau bagaimana itu Bacaan Al-Kahfi itu kan Karena panjangan gitu Jadi dipotong-potong nih Kadang Anak juga Karena merasa-merasa sibuk Sehingga Al-Kahfi itu kan Lupa gitu Tidak selesai Tidak mengetah Tidak tuntas untuk membacanya itu Apakah tetap dalam keutamaan Di atas itu Apa membacanya itu Masih ada keberkahan Dalam Hadis Jumat itu Bagaimana itu Ustaz Mohon kejelasannya Tentu Berbeda antara Yang menyempurnakan Yang tidak menyempurnakan Jadi Kita ikut Teksnya Teks Daripada Syarat dan ketentuan Hadis tersebut Syarat dan ketentuan Hadis tersebut Ketentuan hadis tersebut adalah Membaca Surat Al-Kahfi Jadi Membaca Surat Al-Kahfi Maka Kalau Surat Al-Kahfi Berarti Sempurna Dari ayat 1 sampai terakhir Jika tidak selesai Maka tentu Fa'idahnya juga tidak sempurna Berkurang Fa'idahnya Jadi Seberapa besar cahayanya Ya tidak Sesempurna Orang yang baca sampai selesai Kalau yang selesai Dia dapat cahaya Dari mulai selesai Sampai Jumatnya akan datang Apa maknanya cahaya Dapat bimbingan Diberikan oleh Allah Petunjuk Diberikan oleh Allah Bimbingan Ini halal Ini tidak halal Ayo silahkan Ini kerjakan Ini tidak kerjakan Keputusan kita itu Di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak hanya Selama seminggu Jadi Tidak salah mengambil keputusan Tidak salah Mengambil harta Ini halal atau haram Jika kita baca Surat Al-Kahfi Selama satu minggu Kada luarsanya Satu minggu Kalau sempurna Kalau tidak sempurna Wallahu'ala Kalau lihat hadis Kan sempurna Kalau tidak sempurna Maka cahayanya Keputus tentunya Tidak sempurna Sampai satu minggu Mungkin Abdulnya itu Lebih baik itu kan Abdulnya itu kan Lebih baik sekaligus Tapi seandai kata memang Karena kesibukan itu Boleh dicicil Yang penting rampung Begitu Ustaz mungkin ya Waktunya Bisa dimulai dari Maghrib Hari Kamis Kamis Maghrib Sampai Jumat Asar Ba'adal Asar Sebelum Maghrib Jadi bisa dicicil Mulai dicicil Ba'adal Maghrib Hari Kamis Ba'adal Isya Hari Kamis Ba'adal Subuh Hari Jumat Terus Ba'adal Zuhur Hari Jumat Ba'adal Asar Hari Jumat Bisa dicicil Gak apa-apa Yang penting Di Hari Jumat Nah Isin melanjutkan dari pertanyaan tersebut Ustaz Kalau minimal sekali baca Al-Kahfi nya Sepuluh ayat awal dan sepuluh ayat akhir Bener gak itu Ustaz ya? Iya Jadi gini Al-Kahfi yang satu sampai sepuluh itu Itu hafal Bentar ini ada suara dari mana? Bentar Bentar ya Ana Jadikan calls dulu Nah ini Pak Sudah kedengar suara Ana? Bentar Bentar Yang bertanya tadi siapa ya? Baik Istri Ana Bisa Masa tadi Oh iya Dia nanya di rumah bisa 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 Gak apa-apa Baik Jadi kalau yang sepuluh ayat Itu hafal Tekesnya Hadisnya hafal Barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahf Barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahf Barang siapa yang menghafal 7 ayat dari surat Al-Kahf Maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal Dijaga dari fitnah Dajjal Dijaga dari fitnah Dajjal Seperti itu Jadi ada Perbedaan Keutamaan Bisa difahami 10 ayat di Perbedaan Antara Surat Al-Kahf Iya Man ra'a asyara ayat min surat Al-Kahf Akhir ya maaf Surat Al-Kahfi Maka dia Maka dia akan dilindungi dari Dajjal Tapi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Yaum al-Jum'ah Maka dia akan mendapatkan cahaya Seperti yang tadi Yang sudah disebutkan antara satu Jumat kepada Jumat yang lain Nah Beda antara Sepuluh ayat terakhir dan Itu juga beda dengan Membaca Surat Al-Kahfi Termasuk Juga Sepuluh pertama Maaf Sepuluh pertama dan sepuluh terakhir Itu sepuluh pertama sepuluh terakhir Hafal Bebas dari fitnah Dajjal Kalau baca full Dapat cahaya Jadi beda Beda fungsi Allah Baik Baik Ada lagi yang mau pertanyaan? Enggak ada? Alhamdulillah Di kolom pertanyaan juga tidak ada yang masuk Halo Jelas suara anak? Ada jelas Jelas suara anak? Jelas gak? Ya jelas Enam Ya Belum anda bertanya? Jelas 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 Assalamualaikum Pak Ustaz Isin bertanya Bagaimana kalau kita berpuasa di Huran Sawal Setelah Ramadhan pada hari Jumat Apakah tidak boleh? Ya makruh Ya makruh Kalau Jumat saja Makruh Karena Shawal itu Banyak Hari-harinya Bisa hari lain Jadi kalau Jumat saja Makruh Sebaiknya Diikuti dengan Kamis dan Sabtu Bisa dipahami? Jadi kalau mau puasa Shawal Ikuti Sabtunya Atau ikuti Kamisnya Jangan Jumatnya saja Sebaiknya seperti itu Untuk terhindar dari larangan Nabi ini Gitu Kecuali begini Ini udah di ujung sekali Karena sisa satu Sisa satu Kuasa Shawal Waktunya udah mau habis Tapi Terakhir Bulan Shawal Misalnya Terakhir Hari Terakhirnya hari Jumat Tapi anak sisa satu Boleh enggak? Kalau itu enggak apa-apa Silahkan saja Terbesar Tetapi Sebaiknya Jangan Puasa di Jumat saja Nanti di Shawat Bukan Kamisnya Atau Sabtunya Supaya kita tidak Melanggar Larangan Makruh ini dari Nabi SAW Itu saja sebaiknya Nah Apa maknanya makruh? Apa makna makruh? Ya Ya sebentar Bu Sebentar Ya Apa makna makruh? Ya Apa makna makruh? Silahkan Bu Siti Eh Masih Pak Ustadz belum selesai tuh? Oke Apa makna makruh? Makruh Apa makna makruh? Makruh adalah sebuah perbuatan atau aktivitas yang jika dilakukan tidak masalah tapi sebaiknya dihindari untuk dilakukan seperti itu mungkin Ya Jadi Hukumnya bukan haram Makruh artinya dibenci Tidak berdosa Tapi Dibenci Tidak suka Allah tidak suka Sebaiknya ditinggalkan Jadi bukan haram Tapi sebaiknya ditinggalkan Nah Usahakan tidak melakukan hari Jumat puasa secara sendiri Insyaallah itu bisa Silahkan yang bertanya lagi Ya Silahkan Bu Siti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini berhubungan dengan yang ditanyakan tentang puasa sawal Kuasa sawal itu kalau mengambil hari yang berturut turut kadang kadang ada termasuk hari Jumat Ada dalam 6 hari puasa sawal Nah, sekarang pertanyaannya Pak Ustadz, kalau mau mengambil 6 hari berturut-turut, supaya bisa penuh, 6 harinya penuh itu, Jumatnya ikut puasa, dan itu diperbolehkan, karena ada tautannya dengan hari Kamis, ada tautannya dengan hari Sabtu, maksudnya begitu. Nah, sekarang yang akan ditanyakan, mau mengambil puasa sawal 6 hari penuh, ada hari Jumatnya, ah hari Jumatnya karena ada larangan dari Nabi, kita libur aja puasanya, dilanjutkan hari yang lain, 6 hari berturut-turut tanpa hari Jumat. Nah, ini termasuk yang benar atau yang sebaiknya tidak seperti itu Pak Ustadz, mohon diterangkan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, tidak diperahami bahwa puasa sawal bisa dilakukan dengan cara berturut dan tidak berturut. Gitu ya. Oh ya, selesai sudah. Jadi boleh berturut, boleh tidak berturut. Oh ya. Masuk hari Jumat, Ibu misalnya, saya mau ah Jumat ini, kan hari Raya ada hadis, Ibu. Ya umul Eid, hari Raya Jumat, Ibu. Ya. Karena Ana mau berhari Raya lah hari Jumat ini. Ana tidak puasa dulu, nanti disambungnya, seninnya. InsyaAllah dapat pahala jika kita ingin mengamalkan yang A, hadis itu. InsyaAllah. Mengamalkan berita rosul, Jumat tidak puasa, begitu maksudnya yang. Mengamalkan hari Jumat hari, hari Raya. Jumat hari Raya. Hari Raya. Kita tidak puasa. Mengikuti berita atau anjuran rosul, Jumat tidak puasa secara khusus. Sebenarnya kan boleh tadi, Ibu sebenarnya dikaitkan dengan Kamis sama Sabtu. Iya, sebenarnya boleh. Tapi misalnya, ah Anda Jumat mau memuliakan Jumat, menjadikan hari yang seperti yang disebutkan disini. Ya, hari Eid, terus hari beramal yang lain. Anda tidak puasa lah nanti aja, masih ada waktu. InsyaAllah dapat ganjaran dari sisi itu. Yang penting tadi syawalnya masih ada waktu, gitu. Tidak apa-apa. Paham, terima kasih sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan tetap bisa berasal. Dan InsyaAllah kita semuanya. Amin dan balas. Ya, Rabbah Alamin. Masih puasa semua, kan? InsyaAllah sekarang masih puasa kepadun. Mudah-mudahan bisa puasa awal. Amin. Amin, 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 amin. Baik, ada lagi? Di kolom pertanyaan juga tidak ada yang masuk, Pak Ustadz. Apa kita tutup pajiannya? InsyaAllah sudah paham semua sepertinya. Paham. Ya, karena hadisnya sangat mudah ya. InsyaAllah aman. Aman, sangat mudah sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadisnya sangat mudah sekali. Mungkin baru bagi sebagian orang, bagi sebagian kita mungkin baru tahu bahwa tidak boleh menghususkan Jumat untuk puasa. Bahkan ada hadis lain. Kata Nabi, Jangan menghususkan Malam Jumat untuk ibadah. Tak boleh itu. Setiap Malam Jumat, ada ibadah ini, ibadah ini. Tidak boleh. Tidak boleh benar. La takhtassu laylatal jub'a ni qiyam min baynil layari. Jangan jadikan Malam Jumat, Malam yang khusus untuk qiyam, untuk beribadah, dibanding malam-malam yang lain. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Tetapi di sini tidak bolehnya, larangannya larangan makru. Makru. Itu sama, hadis larangan beribadah. Hadis. Boleh. Hadis larangan beribadah. Khusus. Benar. Benar. Saya dulu deh. Hadis. Kita ya. Jadi ketawa. Ya. Hadis larangan. Hadis larangan. Kuasa hari Jumat. Secara khusus. Dan hadis larangan ibadah di malam Jumat. Secara khusus. Itu satu hadis. Satu. Di dalam hadis yang lain. Di dalam teks hadis yang lain. Itu digabung jadi satu. Anda bacain hadis saya. Hadis saya itu dari Abu Hurairah. Radiyallahu Anhu. An Abi Hurairah. Radiyallahu Anhu. Kata Nabi. La tahtasru. Laylatal Jum'aji. Iqyamin. Minal layali. Min bayni layali. Jangan. Engkau khususkan. Malam Jumat. Ibadah. Ibadah banyak. Mau ibadah puasa. Mau ibadah. Salat. Jilawah. Khusus malam Jumat. Dikhususkan dibanding yang lain. Malam-malam lain. Tidak boleh. Kemudian. Dilanjutkan hadis Tabi. Walatakhtasru. Jangan. Dikhususkan. Tawmul Jum'ah. Bisiyamin. Min bayni layam. Jangan khususkan hari Jumat. Wadah. Dibanding. Hari-hari yang lain. Berarti. Ada larangan yang sama nih. Larangan. Menghususkan. Malamnya. Dan siangnya. Malamnya ibadah. Siangnya puasa. Ini tidak boleh. Menghususkan. Cuman. Tidak boleh di sini. Atau larangan di sini. Tadi larangan apa? Ada dua larangan. Ada larangan makruh. Ada larangan hak. Haram. Ini larangannya lah. Larangan makruh. Larangannya apa? Larangan makruh. Larangan makruh. Tapi tetap saja walaupun makruh. Tetap jangan dilakukan. Jangan mau khususkan malam Jumat dan hari Jumat untuk ibadah. Wallahu'ala. Baik. Alhamdulillah. Jangan mau khususkan malam Jumat untuk ibadah dari siang ini terkait makruhnya melakukan puasa di sehari Jumat. Insya Allah hadisnya. Ya itu. Boleh nyambung sedikit. Yang tadi yang masalah khusus Jumat itu Ustaz. Saya maafkan Bu. Iyalah. Maaf belum puasa ini harus saling maafkan ya. Silahkan. Katanya di hari Jumat itu sangat baik banyak salawat kepada Nabi. Apa itu juga termasuk ibadah yang tadi? Itu gimana? Ya betul. Betul. Kata Nabi SAW jika datang hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang terbaik. Sepanjang minggu. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Kata Nabi SAW jika kalian masuk hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Betul itu. Jadi kita setiap Jumat banyaknya. Allahumma salli participate. Mulai dari malam boleh. Dari siang boleh. Jadi boleh menghususkan Jumat dengan ibadah yang diperintahkan. Yang diperintahkan apa? Silahkan. Yang diperintahkan apa? sholawat silahkan yang diperintahkan silahkan tapi kalau yang tidak diperintahkan sholat tahajud 11 rokat setiap malam Jumat itu nggak benar nantinya jadinya itu karena perintahnya nggak ada khusus tahajud malam Jumat tidak ada tapi kalau sholawat setiap malam Jumat kita sholawat karena malam Jumat hari Jumat boleh malam Jumat kita baca al-kahfi boleh silahkan al-kahfi kalau yang lain enggak mesti malam Jumat malam lain kalau mau malam Jumat al-kahfi itu benar baru begitu ya terima kasih ya itu rapis kita tutup ya 66 ada juga di hutan ini oh ya di jonggol ini lagi nyari inspirasi setiap di hutan sinyalnya ruangannya tidak segera baik Alhamdulillah Alhamdulillah Jumat al-kahwin lagi untuk sholawat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian semua insyaallah hadis yang ke-16 ini bisa kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah kita bertemu lagi di Sabtu yang akan datang masih ada satu kali pertemuan lagi di bulan Ramadan ini membahas hadis ke-17 insyaallah nanti kita info kan materi terima kasih baik kita akhiri dengan khabar belum majlis mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih banyak saya lagi yang sudah hadir setiap hari Sabtu yang akan datang masih siang ya masih setengah dua kita mulai kajiannya waalaikum warahmatullahi wabarakatuh